Hai disclaimer silahkan melakukan research sebelum memulai nft game steor review tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan Hello welcome back lagi to steor review kali ini guys Mimin akan bahas salah satu game yang tentang magic-magic guys ya tapi ini magicnya lebih ke apokaliptik guys ya di mana kalian bisa lihat dengan trailer ini yang sangat seru guys perkenalkan namanya wizardia ini merupakan metaverse p2e game dengan magic rewards nah guys sebelum Mimin akan review dari semua websitenya dan juga teknologisnya Mimin akan menjelaskan salah satu event yang sangat menarik yang sedang berjalan di wizardia guys yaitu ada presale event untuk arena genesis nft-nya guys nah seperti kalian ya guys di sini ada kelima nft-cell roundnya yaitu 2448 udah terjual dan per 4000 untuk total suplainya jadi gimana sih rincian untuk nft-cell nya Mimin akan langsung bahas aja guys itu sebenarnya di wizardia ini ada tujuh tahap untuk dari penjualan nft-nya guys menjadi yang pertama guys ya itu ada yang udah first udah sold out jadi yang berbedaan 12345 itu yaitu harganya guys ya jadi yang pertama itu 175 bisu naik kepik kelipatan 25 jadi ada 200-225-250 dan sekarang ada 275 dan hanya ada 1516 live guys yaitu 275 dollar per nft-nya menjadi guys ada enam dan tujuh juga nanti akan naik setiap 25 ya jadi berarti ada 300 dan juga 325 menjadi guys apa sih nft-dari wizardia itu jadi nft-wizardia itu guys itu sangat keren guys ya Kenapa ini Mimin pertama kali lihat bahwa kalian akan men-share dari royaltinya dan kalian bisa mendapatkan passive income dari royalti guys yaitu setiap transaksi setiap battle-nya setelah arena launch guys Nah jadi kalau belum lost gimana guys jadi kalian bisa mendapatkan automatic staking reward nya kalau belum launch Nah kalau udah launch kalian akan dapat langsung pasif reward dari royalti setiap battle transaksi di arena launch guys jadi ada tadi tidak ada sisa suplainya itu 1516 live untuk dari fase kelima ini jadi itu dari staking reward nya kalau belum sebelum ada arena launch yaitu sampai 114 persen jadi besar banget guys yaitu per tahunnya dan itu guys ya jadi wizard token ini atau wizardia token ini mereka membatasi poolnya guys jadi tidak semua orang bisa staking dan itu bisa habis ya untuk dari puluhnya Nah jadi kalian harus cepat-cepat untuk kalian beli wizard tokennya dan coba langsung aja di staking kalian bisa beli langsung di gateio dan juga penggit sob guys ataupun bisa stiknya di disini guys ya Nah jadi guys untuk nft-nya sendiri ada juga es nah guys jadi ada info paling terpenting lagi buat kalian bahwa kalian bisa beli nft-nya guys itu 5% lebih murah guys ya ataupun discount 5% caranya gimana kalian cukup klik aja link di bawah ini deskripsi Mimin kalian klik dan kalian bisa langsung beli nft-nya seperti biasa guys setel itu guys kita akan ngomong tentang namanya Roy dan juga itu ada kalkulasinya dari wizardia ini guys untuk arena jenesis nft-nya guys ya langsung kita akan langsung gas aja Nah guys jadi ini kalkulator yang dimana kalian bisa menghitung Roy nya dari nft-genesis guys arena guys nah contohnya aja guys ya kalian bisa set nft-nya contohnya aja kalau kalian beli sekarang ada di ini guys 275 guys ya ada nft-unitnya berapa yang kalian beli guys ya kita contohnya satu dulu guys ya dan berapa harga wizard token presenya nah contohnya juga itu ada di harga 0,14 ya contohnya aja ya dan berapa sih daily aktifnya kenapa guys karena dari aktif karena ini yang mereka hitung guys itu setiap dari 30.000 dari daily aktifnya guys ya yang dimana guys kalau kita coba kalkulasikan itu berapa si rohnya nah jadi untuk money rohnya guys itu ada 46% di money revenue 47 dan juga investment amountnya ada 275 dan staking rewardnya kalau staking guys ya itu ada 650 tapi kalau kalian udah habis udah coba beli dan juga itu udah arena dibuka akan ada namanya staking rewardnya sendiri guys Nah itu kalau misalnya kalau satu guys kalau dua kalian bisa dapatnya lebih lebih guys ya ataupun kalau harganya kita bilang lebih tinggi ya sekarang udah di misalnya di tiga tiga enam gitu dan kita beli satu dapat berapa rohinya nah kalian bisa dapat 100% 119 persen rohnya untuk mandinya guys ya ada juga money revenue 120 dan juga ada staking reward 60650 karena satu nft dan juga investment on money ada 275 ini untuk yang dari kalkulaturnya guys jadi kalian bisa ikut kalian bisa coba sendiri untuk melihat gimana sih cara rohinya dan juga money rohinya guys Oke kita kembali ke website-nya tadi jadi ada kalian misalnya ada website-nya ini kalau kalian klik guys itu ada from dari 77 dollar yang artinya guys ya ini harga untuk normalnya itu 77 dollar dan juga ada rarity-nya kayak rare ada epic ada juga legendary guys Nah jadi ini ada harga-harganya guys ya nah Mimin belum tahu apakah nifix sudah 77 dollar atau enggak cuman dummy doang ya kita belum tahu guys satu juga ada yang nft-nya untuk dari harga ini ada the strain ada under strain ada rare-nya semua ini guys ya ada juga yang tamu tar ini ada Legendary epic rare kalian bisa masukkan e2 card dan juga ada krisal krisal nih guys tapi nanti guys ya untuk sekarang mereka hanya ada nft arena genesisnya nah kalau kalian tertarik ada sekalian bisa langsung aja masuk ke websitenya ataupun kalian bisa langsung join semua sosial medianya contohnya kayak discord telegram Twitter tiktok dan juga kalian bisa im join emailnya guys yang dimana udah sangat fantasi ya untuk dari playnya ataupun udah followernya ada di Scott 63.000 telegram 11000 Twitter 116.000 tiktok itu 153.000 dan juga emailnya tuh 80.000 guys Nah jadi kalian bisa mengevoit scam dengan cek dari link official wizardnya di sini guys ya jadi apa sih ternyata bisa dia jadi menurunkan lagi ini merupakan kayak play to earn dari magic dari wizardia guys nah jadi ini merupakan play to earn role playing strategi game dengan unik nft sebagai cornya jadi ini merupakan online role playing strategi game play to earn dengan nft yang sangat unik sebagai cornya jadi player bisa mendapatkan reward dari luar biasa dia dan juga dari monetary investment yang tadi menjelaskan di awal guys ya dan itulah kenapa kalian harus beli dari nft arena jenisnya nah ini juga bisa dibayar dengan waktu anda dan juga effort advancement ke dalam gamenya jadi jadi kalian bisa langsung beli aja di arena genesis nft-nya jadi sini ada pvp juga pvi jadi merupakan turn-based battle dengan RPG elements ada karakter production artifa upgrade saya juga crafting jadi player bisa mengoptain dan upgrade wizard dan juga menggunakannya di battle pvi dan pvp dan juga arenanya nah jadi sekalian seharus namanya mengelit dari Heroic wizard yang merepresentasi sebagai nft-nya dan juga harus melawan dan juga bersurvival dengan men-uncover beberapa magic dari newly born metaverse jadi kalian bisa juga namanya level up dari wizard nft dan memboost dari battle capabilities mereka dengan gameplay yang successful nah ketika kalian menjual ataupun trade ataupun bisa kalau level juga di rent di upcoming wizardia nft marketplace-nya nah jadi guys ada videonya tadi udah menikmati di depan dan juga ini merupakan metaverse p2e game dengan magic reward guys ya yang artinya ini ya dari tadi menikmati lihat ada the first one ataupun yang pertama kali ataupun jenisnya itu sangat earn ya guys ya jadi lebih cepat kamu purchase arena nft akan ada namanya passive income di generasi pada waktu itu juga guys nah jadi yang pertama kali bayar itu yang bayarnya paling kecil guys ya artinya dia memang pertahap guys yang tadi kalian seperti bimbing jelaskan juga menjadi action di arena profit ke walaik kalian jadi kalau ada yang main arena ini merupakan langsung masuk ke profit kalian guys ya menjadi ada beberapa player dengan more income dan for you guys yang dimana kalian bisa mengekspektasi kayak mendapatkan 100% ROI permannya dengan time dimana kalian bisa menggaminya kalau player-nya udah mencapai 30.000 guys ya ini menjelaskan di kata tadi guys Nah jadi kalau misalnya ada ada wizard dia ada di juga di coin telegraph the reader coin Quora dan juga investing.com Nah jadi guys ini merupakan timnya dari ada magic game by human magic jadi ada CEO nya mana gua sekalian bisa lihat link ini dan juga review ada Thomas yu mario CTU ada mantas lead designer jidai mesana game designer di konsultan lagi just director dari partnership ada juga ini dari advisor-nya ada Sandeep seribu Papu dari launchpad director Danny Wilson dari tim ilium dan juga Thomas Martunas founder dari farsempat udah jadi juga ada investornya guys kalian bisa lihat semua di sini guys ya begitu banyak dan ini dia kayak westener guys ya ataupun dari devnya itu boleh kita bisa bilang guys Oke selanjutnya dari roadmap jadi kita sekarang ada di 2002 q2 ada battle arena game alfanya belum selesai turnamen dan sistem belum selesai wizard nft-sales dan selesai dan juga community 400k guys ya jadi untuk bisa ini lagi ongoing guys ada 2022 ada q3 nya ada listing terset cek global turnamen best building marketplace komitif dan juga ada 2022 q4 ada full game launch ada VR dan juga er dari integration mobile update juga community 800.000 guys ya menjadi kalian bisa membayar dari arena nfg ini sekarang juga guys ya ada link ini dan kalian bisa langsung aja guys untuk membeli dari wizard dia dan mendapatkan keuntungan sangat besar dari nft-nya ini guys selanjutnya Mimin akan membahas dari tokenomics guys ya karena kita belum lihat tokenomics ya Nah kita akan langsung aja guys ke wizard token jadi wizard token ini merupakan utility token in game currency dengan wizardia game dan juga future metaverse jadi token bisa dihabiskan atau bisa di earn atau bisa di exchange dari beberapa player di dalam game ataupun di luar game nah jadi wizard ini juga merupakan crosschain dari token dari base chain dan juga solana guys kalian bisa lihat disini ada untuk dari interestnya ini jadi akan ada 300 juta guys ya untuk 300 million itu untuk suplah-suplahnya dan juga wizardia token ini akan Bimin dan akan ada two-way bridge guys ya dari token dimana ada dari base chain dan juga sol dan TGA schedule-nya itu 24 Maret 2022 dengan entire one exchange yang akan di-announce ini udah berarti udah lewat guys ya menjadi wizard token ini merupakan toh-toh-toh token guys kalian bisa lihat disini ada fun location-nya ada facingnya juga dan juga ada utility-nya jadi ke player bisa membeli dan jual menjual resursinya ataupun ketika mereka menang di arena dan ada player untuk meng-exchange dari wizard tokennya Nah jadi player bisa mewager dari pvp Arena battle dan juga win atau lose dengan wizard token guys ya ada player juga bisa membeli menjual dan juga merend dari wizard nft dari beberapa player di exchange dari wizard tokennya nah play juga bisa men-spend dari wizardia untuk salman min dari new wizard nft jadi player juga bisa membayar teman sel dari beberapa nft item termasuk dari fitur Genesis kan ke a player lain dengan exchange dari wizardia token saya juga player juga bisa membayar membeli dan juga menjual artifak abilities komisional bentuk lain-lainnya dan player bisa men-spend dari wizardia token untuk meng-craft artifak abilities dan juga consumables nah ini ada player to fall untuk player jadi player akan bisa memown dari arena n genesis nft dan mendapatkan pasif royalti di form dari wizard token yang dimana guys akan ada share dari V tentang arena translation yang menjelaskan ya jadi player juga bisa mempay beberapa kayak intrin speedy bisa dia dan juga perpatsipasi di turnamen player dan receive atau bisa di token dan juga sebagai reward dan turnamen winsnya nah player juga bisa men-spend dari wizardia reward untuk staking reward dari tokensnya guys nah ada fitur mekanisme jadi player bisa mendapatkan dari jenis nft yang di-introduce ke fiturnya guys untuk mendapatkan pasif royalties dan player bisa men-spend dari wizardia tokens untuk merang up dan meng-increase dari wizard rarity di upcoming dari Forge Traitor ya Oke guys jadi gitu aja guys untuk dari nama wizardia jadi mimin akan ingatkan sekali lagi bahwa sedang berlangsung untuk nft sale yang kelima dengan hanya tinggal 1516 left dan harganya itu 275 USD untuk per nft-nya dari per tanggal 12 Mei di jam 10 malam guys ya Oke jadi guys gitu aja untuk dari wizardia kalau ada pertanyaan guys pastikan kalian join semua sosial media dari wizardia sampai jumpa lagi konten berikutnya sti review pamit dulu guys bye bye selamat menikmati